Halo guys, banyak gaya, Raffi Ahmad kena semprot Rafathar di depan banyak orang. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Raffi Ahmad merupakan sosok yang sukses di dunia hiburan. Ia juga dikenal memiliki sederet bisnis cemerlang. Dengan kekayaan yang melimpa, tak heran jika suami dari Nagita Slavina itu kerap disebut Sultan Andara. Banyak barang mewah yang dimiliki Raffi Ahmad dari outfit yang tiap harinya ia gunakan, hingga koleksi motor dan mobil mahal yang berjejar di garasi rumah Andara. Ayah dua anak itu memang hobi mengkoleksi mobil, mulai dari mobil jadul hingga supercar banyak dimiliki suami Nagita Slavina itu. Bak masih saja kurang bersyukur, Raffi yang baru-baru ini terlihat mengajak anak dan istrinya kumpul bareng geng artis pemilik supercar, mengungkap jika ingin membeli satu lagi mobil mewah. Contak mendengar keinginan sang papa, Raffi Ahmad yang duduk di samping mamanya langsung terlihat marah melihat cikapapanya. Pucat kelas satu itu mengingatkan sang papa agar memakai mobil-mobil yang berjejar rapi di kediamannya di Andara dan melarangnya untuk membeli mobil mewah lagi. Hal ini terlihat dalam unggahan vlog Rans Entertainment dan kembali diunggah oleh akun Instagram at Javirgo. Namun saat kembali ditanya sang papa siapa yang mencari uang, Raffi Ahmad pun langsung terdiam sembari tersenyum sambil menatap papanya. Boleh nggak? Ah, boleh nggak papa beli mobil lagi? Nggak, itu mobil yang di rumah banyak itu nggak dipakai-pakai ya. Nah, manain? Ya udah, kita aja yang pake. Manain nih. Apa mobil ini satu lagi nih ditawar nama-teman papa? Nggak, 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 nggak. Nggak. Yang nyari dulu siapa? Nggak, bo. Yang nyari uang siapa? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys. Terima kasih sudah menonton video ini.